Hai Sobat Audio, jumpa lagi dengan saya Divki di segmen Nguber, nguling bersama Audio Station. Jangan lupa ya, klik subscribe dan tombol lonceng untuk update terus di video-video kita. Nah, di video kali ini, saya akan mereview sebuah alat yang unik nih. Sebuah MIDI controller kecil yang praktis dibawa kemana-mana, yaitu Icon Eye Controls. Ini dia alatnya. Jadi, ini adalah sebuah MIDI controller atau bisa kita sebut juga sebagai Control Surface atau DAW Transport Controls. Nah, apa sih fungsi dari Icon Eye Controls ini? Nah, fungsi utamanya adalah dia sebagai remote. Dia sebagai remote untuk software recording kamu. Jadi, dia bisa mengurangi tugas mouse dalam satu remote ini. Nah, kalau ibarat di PS ini stick-nya. Jadi, kita bisa sangat mempermudah pekerjaan kita dalam memproduksi musik. Nah, apa aja fitur di dalamnya? Di sini ada 9 Fender. 9 Fender ada 9 channel yang bisa kita kontrol di sini. Lalu, ada 9 Rotary juga. Di sini ada Rotary. Lalu, di sini ada tombol Solo. Ada tombol Mute. Lalu, ada 7 Button di sini. 7 Button di sini adalah fungsinya untuk Transport Control. Di sini ada Play, ada Stop, ada Record, ada Loop, ada Rewind, dan Forward. Dan, di sini juga ada Joystick di sini. Joystick fungsinya buat apa? Nah, ini yang jarang banget ada di controller, beding ini di controller lainnya. Yaitu Joystick ini bisa memindahkan kursor. Memindahkan kursor. Dan, kita bisa klik juga di sini. Serta kita mau klik di sini, bisa klik. Nah, seru kan? Nah, hebatnya lagi. Di icon iPhone Rows ini, dia tanpa driver. Jadi, dia tinggal colok aja, dia langsung connect dengan DAW, dia langsung berbaca gitu. Jadi, kalian nggak perlu lagi install-install driver. Jadi, plug and play banget. Lalu, bagaimana cara settingnya? Seperti yang pernah saya jelaskan di sini sebelumnya, tentang bagaimana setting icon platform M+, dan X+, itu hampir sama. Tapi, saya akan mengulangnya agak lebih jelas di sini ya. Jadi, seperti pada DAW umumnya, seperti Ableton, Protoss, Qubase, dan lain-lain itu hampir sama sih sebenarnya. Nah, kali ini, saya akan menjelaskan di Ableton Life School. Yang pertama-tama, ketika kita mau masuk di Live School, kita masuk di option. Lalu, di preferences. Lalu, di link tinggi, sebelah kiri. Di control surface-nya, kalau pertama, kita bisa pilih Maki Control. Seperti perangkat icon yang lainnya juga menggunakan Maki Control ini sebagai driver transport control-nya. Lalu, di input-nya, kita pilih icon I-Control. Nah, jadi, dia langsung terbaca. Jadi, tanpa saya install driver, saya tinggal colokin aja. Jadi, sudah terbaca icon I-Control di sini. Kita pilih. Terus, yang kedua juga kita pilih yang sama di output-nya. Nah, di sini dia sudah langsung terbaca semua. Mari kita coba ke satu ya. Pinter 1, kita coba. Nah, sudah terbaca. Pinter 2, Pinter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya biasanya master. Nah, jadi yang terakhir ini, biasanya dia master. Jadi, master. Nah, lalu, kita coba tombol mute-nya. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5. Nah, lalu, tombol solo-nya. Terbaca. Lalu, di sini ada knock atau rotary. Dia biasanya terbaca sebagai penning. Nah, channel 1, channel 2, channel 3. Lalu, button. Button di sini ada play. Ada stop. Ada record. Ada loop di sini. Ada tombol loop. Ada fast forward. Ada rewind. Lalu joystick-nya. Joystick-nya yang bisa memindahkan cursor. Kita bisa klik juga di sini. Klik juga di sini. Klik juga. Klik lagi. Klik lagi. Oke. Jadi, itu fitur-fitur yang ada di icon eye controls ini. Sangat membantu banget buat kalian yang suka mixing, yang suka bikin musik di luar, yang suka berpergian. Itu, ini praktis banget sih. Kalau saya kurang laptop ini, kita bisa melakukan mixing dengan maksimal. Dan icon eye controls ini terdapat dua varian, yaitu warna hitam dan warna putih. Jadi, kalian bisa menyesuaikan emas video kalian atau sesuai dengan warna panggolet kalian. Demikian, review saya tentang icon eye controls ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, klik subscribe dan tombol lonceng untuk update terus video-video muber atau audiopedia dari kami selanjutnya. Yap, sampai jumpa lagi. Thank you. Bye-bye.